Oke selamat pagi semuanya di hari kemerdekaan ini 17 Agustus 2022 market libur ya karena tanggal merah Di video kali ini aslinya ada nantinya ada dua video yang saya pecah di pagi hari dan di malam hari Berisikan saham-saham yang dari segi harga bisa dikatakan murah tapi tidak murahan Jadi apa aja indikator-indikator atau filter yang saya gunakan yang membuat saya bisa berasumsi, bisa berpendapat bahwa saham ini murah tapi tidak murahan Nah simak video di channel belajar investasi saham khusus edisi kemerdekaan sampai selesai Oke filter yang saya pakai ini saya pakai Stockbit jadi teman-teman bisa bikin akun aja di sini bisa bikin akun di Stockbit Nanti teman-teman screener sendiri berdasarkan ya filter atau pemilihan dari teman-teman bisa dari market cap, bisa dari earning per share atau laba, bisa dari return on equity, bisa dari video dan ya terserah dari pemikiran atau ya kenyamanan Kenyamanan dari teman-teman Cuman yang saya tekankan di sini adalah filter ini, saham-saham ini juga bisa nantinya entah itu digunakan untuk trading atau digunakan untuk nabung rutin, nabung rutin di setiap bulannya Jadi kalau terkendala dengan yang namanya dana, jangan takut, jangan pusing, jangan risau, jangan merasa wah nunggu modal besar dan lain-lain Nah ini modal di bawah 100 ribu kita mulai tapi sahamnya juga enggak kaleng-kaleng Oke masuk menu di screener, saya sudah bikin di favorit lalu pilih ke saham murah Nah saya hanya menggunakan tiga indikator di sini, tiga rules atau tiga aturan atau tiga filter Yang pertama itu price, harga, harga saya atur di bawah 100 ribu, ya dibikin di bawah 100 ribu lah 100 ribu masih boleh ikut, itu yang pertama karena sesuai dengan judul saham murah tapi enggak murahan Oke yang kedua itu dividen yield Nah besarnya dividen yield, ini saya pakai patokan di atas 3,5 Kenapa 3,5? Saya berpatokan dengan suku bunga bank Indonesia Nah suku bunga bank Indonesia itu sekarang berada di angka 3,5% Jadi kalau kita mempunyai saham dengan dividen yield di atas ini, bagus Tapi kalau kita punya saham yang ngasih dividen yieldnya di bawah 3,5% Yang ngapain kita nambung di saham tersebut, lebih baik kita taruh di deposito Yang lebih safe, yang lebih aman, tidak ada potensi turunnya Lebih baik di deposito Dengan asumsi seperti itu, saya menggunakan dividen yieldnya di atas 3,5% Lalu yang ketiga adalah average atau rata-rata ROE-nya itu selama 5 tahun itu di atas 10 ROE itu apa? ROE itu return on equity Jadi laba dibandingkan dengan modal Jadi misal teman-teman punya usaha modalnya 1 juta Terus dapat profit itu 500 ribu Nah berarti return on equity-nya itu 50% 50% dari 500 ribu dibagi dengan 1 juta Nah seperti itu Nah saya memakai acuan ROE di atas 10% Rata-rata dalam 5 tahun terakhir Kenapa saya pakai, disini teman-teman bisa atur ya Bisa atur ROE-nya 3 tahun atau 5 tahun Kenapa saya tidak pakai yang 3 tahun Karena menurut saya, semakin konsistennya suatu perusahaan Mematok atau mendapatkan lah ya ROE-nya itu stabil di angka tersebut Berarti bisa dikatakan perusahaan tersebut itu konsisten Semakin oke, semakin lama time frame-nya 5, 10, berarti perusahaan tersebut ROE-nya atau return-nya itu semakin stabil Nah tujuan kita untuk invest Salah satunya tadi Makanya saya bilang tadi bisa untuk invest Tujuan kita untuk invest berarti Yang kita lihat tidak jangka pendek Tidak hanya sebulan, dua bulan, tiga bulan Kita lihatnya long term Di atas 3 tahun, bahkan di atas 5 tahun Nah dengan asumsi seperti itu Saya menggunakan average ROE 5 tahun terakhir Nah dan muncullah 18 saham ini Ada ARNA, VJTM, ERA, MSP, dan lain-lain Nah di video yang pertama ini Kita akan bahas satu persatu saham-sahamnya Dari ARNA ARNA sendiri, kalau kita cek di Google ARNA ketika saja ARNA saham Ini perusahaan yang bidang usahanya itu di sektor keramik dan porselin lantai Berarti ada hubungannya dengan properti dan kawan-kawan Jadi, nah ini perusahaan seperti ini Kita harus aware juga Ada hubungannya juga dengan yang namanya Karena suku bunga kredit dari kredit perumahan sendiri Semakin daya beli masyarakat untuk membeli rumah semakin tinggi Berarti efeknya adalah ARNA ini harusnya bisa memacu Dari pendapatannya situ sendiri Nah kalau kita lihat Key 2 nya Laporan keuangannya Ini pendapatannya itu naik 5% Nah dari Harganya sendiri Selama tahun ini itu Titik terendahnya itu di 800 Itu di Januari Dan titik tertingginya itu di 1100 Berarti di angka Ya 110 ribu per lot Nah itu di bulan Titik tertingginya itu di bulan Juni Nah saham ini termasuk saham syariah Jadi buat teman-teman Yang Hanya prefer atau memilih ke saham syariah Ini bisa masuk Satu Ini ARNA Lalu yang kedua Itu ada Bank Jatim Ya namanya aja BJTM Ya berarti Bank Jawa Timur Bank Jawa Timur ini Salah satu bank daerah Di Indonesia Yang IPO Yang udah listing Yang bisa kita beli sahamnya Harganya Selama setahun ini itu Flat Di angka 700 Sampai peaknya ini Tertingginya di angka 800 Nah Selama 8 bulan terakhir ini Jadi bisa dikatakan Ya Bisa buat nabung Masih di under 100 ribu Ini salah satu saham juga Yang mempunyai Dividend Yield besar Dari semua list ini BJTM ini masuk Top 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 4 nya lah Di bawahnya Dari SPTO POWR Dan juga Demas Nah dia Nomor selanjutnya Itu BJTM Selain BJTM Aslinya ada lagi Bank daerah juga Yang oke Yaitu Bank Jabar Dividendnya juga gede Nah ibaratnya ini Teman-teman Nabung aja Bank Jawa Tim Dapat Dividend 7% Jangan deposito Bank Jawa Tim aja Sebesar Bentar Deposito Bank Jawa Tim Kita cek Itu di angka 5% Ya lebih baik Kita beli sahamnya Atau Daripada Daripada Naruh di deposito Itu salah satu alasan Ulasan saya Kenapa Bank Jawa Tim Juga layak Lalu selanjutnya Itu ada Era Era ini Di Video Hari Selasa Pagi Saham ini Itu Dia buka Gere Apotik Untuk tujuannya Apa ya Ekspansi bisnis Nah kalau kita lihat Secara Deskripsinya Itu dia Berhubungan dengan Telekomunikasi Seperti headset Kartu SIM Dan lain-lain Nah aksesoris Gadget lah Dan kawan-kawan Cuman dia baru Ekspansi Di sektor Farmasi Yaitu Membuka Apotik Kalau kita lihat Era juga Sahamnya Dari Awal tahun Titik tertingginya Itu di angka 650 Itu di Bulan April Dan sekarang Di angka 500 Pas Satu lotnya 50 ribu Jadi kalau modal 100 ribu Ya bisa Dapat Dua lot Cuman Kendalanya Di saham Ini adalah Dividend Yieldnya Itu tidak Terlalu besar 4% Tapi masih Di atas Dari Apa yang Kita Cantumkan Di awal Tapi kalau Di compare Atau dibandingkan Dengan bank jati Menjelas Kalah Itu yang Ketiga Lalu Selanjutnya Itu ada HMSP Samporna Kalau teman-teman Familiar Dengan produk-produknya Samporna ini Sejak Awal Januari Sampai sekarang Itu harganya Flat Dari Berkutat Di 900 Sampai 1150 Titik tertingginya Itu di bulan Juni 1150 Mungkin Sektor ini Yang membuat jelek Adalah Perihal cukai Cukainya Yang ditekan Oleh pemerintah Selalu naik Selalu naik Di setiap Tahunnya Alasan tersebut Bisa tercermin Dari labanya Yang semakin Kesini Makin tergerus Nah Ini juga Kita harus Aware Harus Ngerti juga Kenapa Perusahaan ini Meskipun Perusahaan consumer food Yang dikonsumsi Sehari-hari Tapi Labanya kok Turun Nah Ini karena Tertekan Yang namanya Cukai Itu salah satu Alasan Negatifnya Sektor rokok Tapi dari Segi Dividend yield Dari segi ROE Ini Besar banget Dividend yieldnya Di angka Hampir 7% ROE Bahkan Di angka 30% Itu Yang keempat Yang kelima Itu ada HRTA HRTA Itu Harta Dinata Kalau kita Cek di google HRTA saham Oke Ini Lebih ke Sektor Yang bergaitan Dengan emas Cuman Dia tidak punya Tambang emas Jadi Bisa dikatakan Mereka Trading Emas Jadi Bisa beli Dari Antam UBS Atau Yang lainnya Dan Dia sebagai Distributor Orang ketiga Yang jadi Masalah Adalah Dia market cap Termasuk Kecil Di bawah 1 triliun Jadi Kalau saham Ini Bisa digatakan Digoreng Atau Dinaik Turunkan Dengan Sekejap Itu Bisa Terjadi Ini Kalau Yang HRTA Lalu Yang selanjutnya Itu Ada Mark Kalau kita Cek Mark Sendiri Harganya Itu Di Bulan Januari Sampai Sekarang Range Ke 1300 Sampai 800 Sampai Ya Masih Baru Di bawah 1000 Baru Bulan Juli Juli Termasuk Indeks Sariah Sariah Market Cap Nya Juga 3,5 3,5 Triliun Ya Besar Termasuk Oke Tidak Tidak Semudah HRTA Cuman Itu Tadi Mark Ini Kalau kita Lihat Dari Sini Mungkin Akan Over Dari Budget Kita Karena Dia Lebih Sering Di Atas 100 Ribu Per Lot Itu Kalau Mark Lalu Selanjutnya 2,3,4,5,6,6,7 Ketujuh Ketujuh Ada Pang Ini Salah Satu Perusahaan Yang Menjadi Perusahaan Dari Sandiago Uno Disini Selain SRTG Selain MPM Dan lain-lain Ini Ada PAM Yang Bergerak Di Sektor Agribisnis Termasuk Indeks Yariah Juga Harganya Dari Awal Tahun Sampai Sekarang Bergerak Di Range 600-1100 Yang Jadi Persoalan Jadi Tantangan Disini Adalah PAM Mulai Ekspansi Ekspansi Di Kuartal Kedua Ini Mereka Mengakuisisi Salah satu Perusahaan Itu Yang Kedela Selanjutnya Itu Ada PSSI Kode saham PSSI Ini Sektor Maritim Khususnya Di Kapal Yaitu Pelita Samudera Shipping Ini Termasuk Syariah Ada Efek Dari Kenaikan Minyak Batu Barat Dan Gas Ada Efek Juga Karena Mereka Punya Kapal Kapal Yang Sebagai Pendistribusi Dari Gas Dari Batu Barat Itu Sendiri Jadi Ada Sisi Keuntungannya Dengan Kenaikan Hal tersebut Pertanyaannya Adalah Next Kedepannya Kalau Di saat Harga Komoditas Itu Sudah Stabil Terutama Di Tahun 2023 2024 Apakah Sektor Maritim Ini Khusususnya Di Kapal Ini SS Ini Dan Kawan-kawannya Masih tetap Mencatatkan Laba Yang Mencenangkan Dimana Labanya Di Tahun 2022 Ini Naik Dua Kali Lipat Terus Di 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 Kis 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 Selalu Naik Dua Kali Lipat Itu Pertanyaannya Jadi Teman-teman Harus Aware Juga Tantangannya Untuk Kedepannya Kalau Memang Saham Ini Mau Digunakan Invest Kalau Harganya Ini Sahamnya Dari Januari Sampai Sekarang Rangenya Masih Di 400 Ke 800 Harga Sekarang 625 Dari Sini Aja Kita Udah Tahu Awal Tahun Udah Naik 55% Dan Bisa Jadi Acuan Juga Udah Uptrend Udah Naik Kencang Pertanyaannya Adalah Apakah Buat Long Tadi Sesuai Kalau Di Saat Komunitas Udah Stabil Dia Tetap Mempunyai Laba Yang Bisa Bersaing Tidak Tidak Se Anjlok Tidak Se Anjlok Banget Oke Dan Yang Terakhir Di video Ini Mungkin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terakhir Itu Ada POWR POWR Ini Bisa Dikatakan Saingannya Dari PLN Sendiri Jadi Dia Distribusian Listrik Tapi Mereka Swasta Yaitu Jikarang Listri Indu TBK Ini Termasuk Saham Syariah Juga Harganya Itu Di Kisaran 600 Sampai 725 Ini Stabil Jadi Bisa Kalau Mau Buat Nabung Disini Kalau Kita Cek Di Google POWR Saham Kita Cek Melihat Tiga Unit Pembangkit Listrik Jadi Perusahaan Ketenagaan Listrik Sama Dengan Yang Namanya PLN Tantangannya Jelas Listrik Bisa Dikatakan Dimonopoli Oleh PLN Tantangannya Disitu Cuman POWR Ini Kalau Melihat Dari Dia Memulai Tiga Pembangkit Listrik Kemungkin Saya Belum Ngecek Secara Detail Di Laporan Keuangan Kemungkinan Besar Customer Mereka Itu Tidak Banyak Lewat Customer Langsung Tidak Direct Selling Langsung Ke Perorangan Mereka Lebih Ke Sektor B2B Bisa Ke Perusahaan Bisa Ke Pembangkit Juga Dan Semacamnya Jadi Lebih Ke B2B Kalau Kita Melihat Dari Labanya Labanya Itu Memang Ya Dibilang Naik Enggak Dibilang Turun Enggak Jadi Ya Stabil Di situ Situ Aja Market Cap Nya Juga Tinggi 10 Trillion Dividend Termasuk Terbesar Kedua Setelah SPTO Yaitu POWR Di Angka 8,97 ROE Oke Di Angka Range 14 Dengan Posisi Dia Sebagai Pendistribusian Kelistrikan Which is Good Dan Ya Menurut Saya Tantangannya Untuk POWR Adalah Bisa Enggak Mereka Bersaing Dengan PLN Karena Ya Bisa Dikatakan Itu tadi PLN Memonopoli Bisa Enggak Mereka Mengambil Pasar-pasar Perusahaan-perusahaan Yang kontraknya Harusnya Mainnya Long term Oke Mungkin itu Di video Di pagi hari ini Untuk Saham-saham yang lainnya Nanti akan Saya bahas Di video Nanti malam Sampai jumpa Di video Selanjutnya Bye